Jauh sebelum Motogipi Mandalika, Lombok pernah menjadi bagian dari tuan rumah event bergengsi dunia. Yakni, Rally Udara Antar Benua Paling Akbar bertajuk The McRobertson Air Race pada tahun 1934. Saat itu, Bandara Rambang di Lombok Timur menjadi salah satu lokasi transit resmi para penerbang dari London Inggris menuju Melbourne, Australia. Kisah itu dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1934. Kala itu, seluruh mata para pecinta dunia penerbangan tertuju ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Suffolk, Inggris. Mereka menanti kabar siapa yang bakal memenangkan The McRobertson Air Race, Rally Udara Lintas Benua Terbesar di masa itu. Rally tersebut merupakan adu cepat pesawat dari London menuju Melbourne, Australia yang digelar oleh Royal Aero Club. Di tengah keterbatasan teknologi penerbangan, puluhan pesawat dari berbagai negara ikut serta. Mereka menempuh rute sejauh 18.200 km ke belahan bumi bagian selatan. Mereka memperebutkan hadiah yang cukup besar di zaman itu, 75.000 dolar Amerika. Selayaknya Rally Udara Jarak Jauh, Panitia menyediakan lima pitstop utama antara London dan Melbourne. Meliputi, Baghdad Irak, Allahabad Pakistan, Singapura, Darwin dan Charleville Australia. Selain itu, terdapat 22 bandara lain sepanjang rute yang dapat dijadikan lokasi transit, baik untuk perbaikan dan bahan bakar. Satu dari 22 bandara tersebut adalah lapangan terbang rambang di Lombok Timur. Bandara rambang sendiri, merupakan home base bagi pesawat KLM Belanda, Douglas DC-2PH Aju Weaver. Di akhir lomba, pesawat ini keluar sebagai juara kedua, meski sempat terjebak badai pasir di Olbury, New South Wales. Sedangkan pemenang pertama adalah pesawat DH-88, Comet Grosvenor House, yang dia wakil letnan penerbang CWA Scott dan Kapten Tom Campbell Black. Mereka menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 71 jam. Sedangkan Douglas DC-2 Weaver milik KLM Belanda, tiba di Melbourne dengan torehan waktu 90 jam 31 menit. Selepas lomba, pesawat Weaver pulang dari Melbourne ke Rambang dengan sambutan hangat oleh para pejabat pemerintah Hindia Belanda dan tentu saja para petinggi KLM. Sayang, nasib pesawat Weaver tak berlangsung lama. Dalam perjalanan kembali ke Eropa, pada tanggal 20 Desember 1934, pesawat ini jatuh di Ar-Rudba, Irak. Seluruh kru dan penumpang yang hendak pulang merayakan Natal meninggal dunia. Kemegahan rally udara ini tidak hanya ditulis dalam buku. Event bergensi tersebut juga dibuat menjadi miniseri bertajuk The Great Air Race tahun 1991 oleh Marcus Kohl. Film ini tayang di salah satu stasiun TV Australia dan dibintangi sejumlah aktris peran internasional seperti Helen Slater, Robert Reynolds, Caroline Goodall, Tim Hughes, dan Barry Bostwick. Sementara itu, di luar lomba, bandara Rambang menjadi bagian penting dari sejarah rintisan penerbangan sipil dunia. Posisi Rambang di tengah-tengah jalur Singapura-Australia menjadikannya sebagai persinggahan ideal maskapai internasional. Misalnya, pada tahun 1936, maskapai KLM membuka rute penerbangan Batavia-Sidney. Dalam jalur tersebut, KLM membuat bandara Rambang menjadi alternatif transit. Namun demikian, jejak gemilang bandara Rambang berakhir setelah kemerdekaan. Bandara yang berlokasi di desa Surabaya, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ini tidak dioperasikan lagi. Ia digantikan oleh bandara Selaparang di Mataram yang mulai dibangun tahun 1956. Sampai jumpa di video selanjutnya.